Presenter kondang, Uyakuya, mewakili Kartini, ibu Pegi Setiawan, menagih pihak Polresta Cirebon kota yang tak kunjung mengembalikan motor milik adiknya. Motor itu tak tahu rimbanya lagi setelah dibawa polisi pasca kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Sudah 8 tahun, motor itu tak dikembalikan polisi. Kejadian pengambilan motor tersebut awalnya ketika polisi menggerebek rumah Kartini di Cirebon. Tiga polisi lalu masuk ke dalam rumah Kartini untuk mencari Pegi Setiawan. Kartini menjawab bahwa Pegi sudah lama kerja di Bandung. Polisi lalu melihat ada sebuah motor di rumah Kartini dan menaruh curiga. Kartini menjelaskan bahwa motor Suzuki Smash itu milik Pegi. Motor itu sudah rusak sebulan lebih. Polisi pun menduga bahwa motor warna ungu dan kuning itu rusak pasca pembunuhan itu. Namun, polisi tak lekas percaya. Motor punya Pegi dibawa keluar dengan cara didorong. Karena jauh, polisi melihat ada motor milik adik Kartini di dekat situ. Ia meminjam motor tersebut untuk menyetep motor milik Pegi Setiawan. Namun, ketika sudah sampai di mobil bak, tak hanya motor Pegi yang diangkut, motor milik adik Kartini turut dibawa. Hingga kini kedua motor tersebut tak kunjung dikembalikan. Uyakuya yang mendengar keluhan Kartini menagih kepada pihak Polres Cirebon Kota untuk menjelaskan di mana keberadaan motor tersebut. Kuasa hukum bagi Setiawan, Tony Rem bakal melaporkan kejadian ini ke Propam. Namun, ia menunggui tiket baik dari pihak kepolisian untuk segera mengembalikannya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.